Intro Kalau ada road bike yang paling aerodinamis dengan teknologi yang bahkan terinspirasi dari Formula One Mungkin Bianchi adalah salah satunya Melalui hyperbike buatan dari Bianchi Yaitu Altrea RC Bianchi seakan ingin menunjukkan bahwa pengembangan aerodinamika dalam sebuah road bike tidak hanya itu-itu saja Bahkan untuk sebuah road bike ini bisa dipasangkan sebuah air deflector layaknya mobil Formula One Melihat sejarahnya air deflector ini diperkenalkan pada tahun 2022 yang lalu Dan sempat menuai kontroversi dimana UCI juga pernah melarangnya Lantas apakah air deflector ini benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat mengenai aerodinamika dari Altrea RC Jawaban dari Bianchi adalah dengan digunakannya air deflector Berdasarkan pengetesan pada wind tunnel ini dapat memberikan penghematan daya mencapai 45 detik Ya memang bentuknya sangat kecil dan terlihat seperti hanya sebuah gimmick Tapi semua itu sudah dibuktikan oleh Bianchi melalui pengetesan pada wind tunnel dan hasilnya juga dapat disaksikan pada website resmi dari Bianchi Memang belum ada model pembaruan untuk Altrea RC terbaru Akan tetapi di tahun 2024 ini Bianchi merilis dua warna baru untuk Altrea RC Untuk detailnya kalian bisa lihat langsung di website resmi dari Bianchi Geometrinya memang terlihat unik dan terlihat bahwa sepeda yang satu ini memang sangat mementingkan unsur aerodinamika Tidak hanya pada bagian framenya saja tetapi juga sampai pada bagian velgnya FYI untuk bagian velgnya ini memiliki kode RC50 dan juga RC65 atau Reparto Corsair Yang berarti ini dikembangkan sendiri oleh Bianchi melalui departemen balap dari Bianchi Velg ini dirancang khusus agar stiff, ringan dan juga cepat Selain itu bagian yang spesial lainnya adalah pada bagian bearingnya teman-teman Dimana hubnya ini menggunakan hub jenis SPB atau Super Precision Bearing Sehingga dapat bergulir dengan mulus Karena sepeda ini bertujuan untuk digunakan balap profesional Makanya segala macam yang menempel di sepeda yang satu ini tentu saja diperhitungkan terutama mengenai beratnya Salah satunya adalah pada bagian saddle Dimana bagian saddlenya ini juga dikembangkan sendiri oleh Reparto Corsair dari Bianchi Dan hanya memiliki berat 165 gram saja Kerennya lagi bagian saddlenya ini dicetak menggunakan teknologi cetak 3D teman-teman Bagian cockpitnya juga tidak kalah aerodinamis Dimana pada bagian tengahnya terdapat sebuah lubang Dan lubang ini bertujuan untuk mengalirkan udara ke belakang sehingga menjadikannya minim hambatan Kalau kita tadi sudah berbicara bahwa bagian velgnya juga dikembangkan sendiri oleh Reparto Corsair Dan velg ini dapat menampung ukuran ban sampai dengan 700 x 32C Ya memang tidak terlalu besar karena sepeda yang satu ini akan digunakan untuk ajang balap profesional Atau para penghobi yang memang memiliki passion untuk balap Bianchi Oltre RC ini ditawarkan dalam 3 model berbeda teman-teman Dan kesemuanya memiliki spesifikasi yang berbeda juga tentunya Dimana pada bagian roda, saddle maupun cockpit ini juga memiliki spesifikasinya masing-masing Tidak hanya dijual dalam bentuk full bike Bianchi Oltre RC juga dijual dalam bentuk frame setnya saja Dan kalau di Indonesia frame set dari Bianchi Oltre RC ini dibanderol mencapai harga 95 juta rupiah Nah kalau dibangun dalam bentuk full bike tentu saja harganya bisa 2 kali lipat Karena material frame-nya ini merupakan karbon kelas atas dari Bianchi Lantas berapa sih berat dari Bianchi Oltre RC Melihat catatan yang ada di website resmi dari Bianchi Untuk ukuran 55 sepeda yang satu ini memiliki bobot 6,85 kg Selain itu bagian frame-nya ini hanya kompetibel untuk menggunakan drivetrain berjenis elektronik Dimana ditawarkan 2 merek teman-teman Yaitu SRAM RED AXS atau Shimano Dura SDI itu Tapi baru-baru ini untuk rupsetnya juga diupdate Tersedia juga merek dari Campagnolo Super Record EPS Untuk harganya Bianchi Oltre RC dibanderol paling mahal 14.999 euro Sekian dulu informasi singkat yang dapat gue sampaikan di kesempatan video kali ini Jangan lupa like komen dan juga subscribe Gue Dita92 pamit dan bye-bye